Terima kasih telah menonton! 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 ini, it's fine, it's okay, it's very good Yadu, pemisi ya Ih, cemburu Ih, sana, sana, pulang, pulang, pulang Akang! Tolongin ato Akang Sorry Kemori, Akang tidak mau merusak reputasi Akang Good bye Akang! Tolongin ato eh Ah, ini, abang banget sih Coba deh, cerah dulu ya, Tin Ya, sini ya Apa? Mita, kamu tadi ngapain bilang sama si Iis, kalo dia punya tunangan? Pakai nyebut-nyebut bule lagi Tin Itu cowok, Teya Mukanya kan bule Gimana kalo dia aja? Nih aku jadiin tunangan pura-pura aku Ya biar si Iis makin keki, makin sebel sama aku Gimana? Setuju gak? Kamu tuh jangan ngaco, Mit Ih, kenapa sih? Mumpung lagi ada orang nih, abis digiin objek Minta 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 Kenapa, kenapa dibukul lagi? Udah aku, aku panik lagi ya tuh, Minta gimana ini insyaallah kali ini dia bener-bener gak gerak ini mah is that is that beneran aku jadi ditangkap mungkin lagi tidur udah tetep aja dulu kasetnya kaset kaset kalau is that gimana kamu ih ke barangan aja tadi ini dicari-cariin kemana-mana disini tuh dicariin ibu tuh oh iya neta aku tuh lupa tadi disuruh ibu ke pasar yaudah aku pamit pulang duluan ya udah sosok tegi ibu iya what happen is what happen ayah naon why why what happen what happen ayah naon so ngerti artinya akang itu gimana sih ayis itu tuh lagi mau marah sama akang masa ayis jatuh akang malah pergi gitu aja ayis ini pacar akang ayis ayis kan tau akang ini handsome jadi akang asep akan menjaga kehenseman akang ini dengan kebenaran dan keabsahan akang akan menjaga wajah akang yang tiada duanya ini dengan segenap hati dan jiwa dan raga jadi kalau neng is jatuh akang tidak bisa menolong lagi oke akang neng is orang gila akhirnya neng dengan akang juga akhirnya teh mendingan diikat lah dia akan bisa kabur selamat menikmati eh kau dikit sih diam 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 kalau mau banyak gerak nih ya saya buku lagi nih ya saya laporin kamu ke polisi polisi ampun mbak saya itu bukan orang jahat saya ada urusan di luar kota dan saya harus pulang ke Jakarta tiba-tiba ada eksiden di jalan terus sekarang saya disini dikit-dikit gini jadi ini bener nih kamu teh bukan menjahat ya saya bukan orang jahat mbak kalau mbak gak percaya cek aja dompet saya nih cek isinya i swear saya itu bukan orang jahat i swear membayangkan wajahmu membawaku jauh kian tenggelam mbak senyum hari umi tak mungkinkan terlupakan terdukan jiwaku saat jadi jadi kamu teh ngapain sih emang ada apa kecelakaan iya saya kecelakaan disini sekarang saya butuh mobil derek tau dimana saya mesti dapetin mobil derek itu dimana ehm mobil derek ya ada sih tapi teh tau aku ya emm yang punya mobil dereknya itu tuh lagi pergi luar kota deh jadi kayaknya kamu harus tetap tinggal disini sampai yang punya mobil derek itu pulang gitu kalau gitu kamu bisa dong antar aku ke kota terdekat gak bisa kenapa? em em gak bisa karena jalan di kampung ini teh lagi rusak jadi lagi ditutup lagi juga teh ya kalau kampung ini tuh ya malem-malem tuh serem suka ada ehm ada apa? ada bajing loncak kamu tuh tau gak bajing loncak itu apa? enggak bajing loncak itu ya sekerumpulan orang yang pakai baju kayak ninja udah gitu tuh ya nanti kamu bisa dihadang kamu dirambok terus kamu di mau kamu? gak mau hanya kamu teh mendingan tinggal dulu di kampung ini sampai keadaannya bener-bener aman bener juga sih tapi aku harus stay dimana udah gak usah dipikirin kamu bisa tinggal di pabrik tempe oh ini nah kenapa nih tadi aku bawa gerobak sepeda saya mana? nah sepeda kamu kan di belakang tadi iii kenapa gak bilang main tinggal gitu aja nah kok ada yang bila orang dimana? kamu? kamu? iya astaga ini gimana iketannya? jangan kemana-mana awas kekongan aku ini gak dilepasin iya gampang kenapa dari tadi? astaga ini talinya ketinggalan nih ini kamu teh beneran gak apa-apa temenin aku jualan tempe gak apa-apa sekalian aku mulai-liat biasa kamu kamu kan gak biasa gak apa-apa sejuk yaudah aku lagi eh ini sepedanya aku aja yang bawa ya yaudah yaudah selamat yuk naunnya iya ternyata bener loh si Mita punya pacar bule iya cakep bisa nih kita teh mesti bilang si eyus deh kayaknya ala si Mita itu gak pasti te bohong gak mungkin deh emak punya pacar orang bule iya teh kamu bener juga si Mita kan gak pernah keluar kampung tuh kan dia emak selalu diem gak juga gitu di rumah please aku naun atuh ya ternyata si Mita teh gak bohong tadi aku teh ngeliat dia pegangan tangan sama si bule itu kamu teh bener iya kayaknya beneran pacaran deh lho pokoknya Mita teh terpercaya gitu kalian teh pasti bohong kalian teh pasti salah liat iya si eyus kagak percaya iya emak enggak pokoknya Mita teh gak percaya kalau si Mita teh bisa dapetin bule gak mungkin ya kan ya iya bukan bule kali itu iya iya masa Mita bisa dapetin bule keluar kampung aja gak pernah iya bule dari mana kamu teh kenapa Mike kok mukanya gitu ini aku mau lepon Nindi kenapa gak bisa ya Nindi Nindi itu pacar aku ini loh ini Nindi pacar aku wah pacar kamu cantik banget iya aku tuh udah mau ngelamar dia tapi aku keburu kecelakaan disini padahal aku udah ngebayangin cara ngelamar yang romantis tuh kayak gimana tapi gimana aku bisa ngelamar kalau aku gak bisa keluar dari sini kamu teh tenang aja mudah-mudah sebentar lagi Pak Didin bisa bisa balik jadi kamu teh bisa cepat ketemu sama pacar kamu iya eh oh iya aku mau nanya pendapat kamu nih menurut kamu cincinnya bagus gak bagus pisan iya aku juga udah ngebayangin kalau cincin ini udah di jarinya Nindi pasti dia suka pasti dia suka sebentar ya nah nih kamu teh bisa pake ini bukan penjaga pabrik bersih kok oh iya udah sakat lu istirahat dulu makasih ya aku ke belakang dulu ya kamu tuh serius mau jadiin si bule tuh pacar pura-pura kamu apa kamu gak takut apa bohong iya ini teh bohongnya kan cuma sementara aku teh cuma pengen ngebalas tuh si ising cermat itu biar dia ngemunti ngeember biar dia gigi jari liat aku jangan sama cowok bule biar dia gigi jari liat aku jangan sama cowok bule udah itu mah sama aja kamu teh cari bahaya danger tau danger iih kamu teh ah ini kan cuma pinjem ntar juga aku balikin ayo dong ini kamu teh kan temen aku udah lama kamu teh tega sih liat aku dikatain jomblo terus terus bantuin ya ya please yaudah tuh iya ntar lagi tau buat temen-temen aku paling baik ganteng-ganteng tidur aman diberantakan kemana-mana itu bisa ada di belakang pintu gimana minda ini badannya bongsor iya ini dia udah kayak bayat ini dibayar aja aduh kita nah cici 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 Eh, teok, teok. Pelan, nanti bangun lagi. Aduh! Orang kebukaan, ya? Ayo bayar hidup! Mita! Selalu kayak jombi, Mita! Jombi! Apa? Mau nanti ke situ? Tuh, kok teok, Fred? Dia bayar bayar hidup! Ya ampun, Abah. Ini temukan zombie. Ini namanya Mike. Mike? Dia tuh kecelakaan, mobilnya keguling ke jurang. Yaudah, minta bawa kesini aja buat tempat tinggalin dia sementara. Mike, puternya ini Abah, kenalin. Oh, Abah. Halo, saya Mike. Selamat datang ketemu. Oke, oke. Baiklah. Baiklah. Kamu tidur di sini semalam? Ya. Tidur di sini. Tidur di sini? Ya. Kalau begitu, Mita, tolong antar dia ke rumah. Suruh mandi, suruh mandi ya. Di sini kerannya mengpet. You know? Mengpet, you know? Mengpet, pet, pet. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Kenapa tuh ada yang ini keselitap begitu? Eh? Inggris! 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 Saatnya itu pulang rumah? Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Ya. I can sign up. Thank you. Oke, oke. Bye, 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 bye. Alright. Ngomong ngam tadi ya? Si Mike, mana? Si Mike, itu ada di dalem. Tadi ketemu Abah di pabrik. Kayaknya si Abah suruh si Mike dibawa pulang. Suruh dia mandi. Tuh. Di dalem sekarang. Oh, Mita. Kabar soal tunangan. Kamu masih bule, eh Tateh. Udah nyebar kemana-mana tau. Hah? Ya bener. Berarti, Taya. Kalau misal si warga-warga udah pada tau. Si I, itu pasti juga udah tau. Itu mah malah bagus dong. Sekarang tinggal waktunya mamerin si Mike sama cingin tunangannya. Terus? Kalau nanti si I sama warga tau soal si Mike gimana? Situasi ini menegah swak tau gak, Mita? Swe, kamu tetanang wae ah. Nanti kalau misalnya emang tiba-tiba si Mike itu. Lalu pulang ke Jakarta, ya udah. Aku tuh tinggal bilang. Aku batal tunangan. Udah gak bakal ada yang tau deh kebohongan aku. Yang penting, Taya. Aku, Taya, pernah punya pacar bule. Riz pasti dikejarin. Udah, ada pada bengong. Bantuin, atuh. Nah, gitu, Taya. Suka berguna. Akhirnya ya, kita, Tateh, dapet juga nih. Istirahat abis nganterin tempe. Tateh, kenapa? Kok mukanya begitu? Engga, dari tadi aku cari tempat buang air kecil. Cuma gak ketemu-ketemu. Kamu teka belet, gak bilang sama aku. Tuh, kesitu lagi tuh. Disitu? Iya. Yaudah, kalau gitu, sebentar ya. Wah, cincinnya bagus sih, Tateh. Pasti cincin tenangan kamu ya? Iya, Tung. Ini matanya cincin tenangan aku. Dari itu pacar ku yang bule. Kamu tuh tau kan pacar ku yang bule yang ganteng itu? Tunggu! Ngapain itu, Akang kesini? Ini... Itu... Mau olahraga biasa, biar sehat jasmani rohani, gitu. Ih, alasan. Pasti Akang Tate mau ketemu sama Mita, kan? Masih suka kan sama Mita? Oh... Ohis! Lihat deh, cincinnya bagus pisan ya. Ternyata bener, woh. Udah kemangan kamu masih bule itu. Itu! Akang itu sih ih, jeleknya cincinnya. Aku kan bilang sama Eliz, aku nanti mau beli yang lebih bagus, yang lebih mahal, yang lebih besar, gitu, ya kan? pastinya itu tapi itu cincin mahal ini sih aku itu lihat itu udah nanya minta yuk kita tanya-tanya yuk ayo yuk mister mister itu cincinnya bagus banget saya juga mau dong yang kayak gitu oh iya saya mau ngelamar pacar saya iya punten esmosi eh bule tempe jangan yuk pikir lu jadi gosipan cewek kampung yuk pikir ay kalah sama situ karena tetep ay cowok paling handsome di kampung ini mas pinocchio gua gak ngerti lo ngomong apa apa? pinocchio? angkang! di situ ngantin saya ya kan mandi baju pinocchio kok buat kita wah angin yur hait udah udah kang 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 hajar, 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 hajar hajar wae ikh kang jago aku gitu udah terunjok maaf 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 aduh enggak ayo kita harus pergi maaf maaf permisi kamu aneh juga ya si pinocchio iya baru kenal udah ngajak berantem ih baju kamu deh kotor aduh tadi kamu tuh kemana sih yang dia kemana kang, kang kayaknya si mitate untuk pacaran itu masih bule wah maco kamu ih beneran lah tuh kalo pacarnya pasti dia dibelain depan kita pasti deh boong si mitate boong udah gitu ngapain cincinnya temak pake dimasukin ke kantong desa aku teh terkenal sama hasil kebunnya sama sawahnya makanya banyak ya penduduk dari kota tuh pada datang kesini udah gitu penduduknya juga ramah lagi suasananya enak pokoknya bikin betah deh tinggal disini iya bener desa kamu tuh indah beda banget sama Jakarta Jakarta tuh panas macet evolusi dimana-mana tapi kalo disini tuh fresh gitu udaranya yaudah satu aku mau nunjukin satu tempat lagi indah banget yuk yuk kasih ya satu jangan lagi ya udin liat kita gak neng kita udah jalan tadi jualan sama si bule yaudah tuh kalo gitu saya susulin aja iya neng enggak tuh man nun ya nun hati-hati neng seru juga ya udah terus ya bagus kan tuh manangannya bagus banget suka lah banyak selalu disisi jadikanku berarti hati-hati neng hati-hati neng eh kalian disini aku muter-muter cari kalian mampir ke pabrik gak ada nih aku bawain makanan dari rumah kamu eh kamu tuh emang ini baik disana wajib kita udah laper ya muakin dari aromanya aja udah enak banget sokat tuh dimakan kalo dilentin aja perut makannya iya 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 jelas aja enak meatball ini jauh masak tau mungkin bisa pasti dong dihabisin gimana sih sama warga desa sukses besar tim mereka malah percaya kalo aku tuh bentar lagi mau nikah sama si Mike akhirnya aku teh gak dikatain lagi jomblo abadi syukur atuh kalo mereka berhenti ngatain kamu tapi ngomong-ngomong gimana nasib si bule udah biarin aja sementara Mike tinggal disini dulu biar warga sama Yis tuh makin percaya kalo dia beneran tenangan aku uh Mita itu mah sama aja kamu main-main sama api nanti kalo apinya makin getih kamu bisa kebakar udah ini teh aku cuma mau ngasih pelajaran doa sama Yis udah kamu tenang aja ya yaudah tuh aku pulang dulu ya yaudah kasih ya hati-hati kamu yuk kita pulang juga yuk mit kalo disini aku gak ngapa-ngapain juga lama-lama aku juga bisa bosen loh ya kamu ngapain ya gimana kalo kamu aku ajarin bikin tempe jadi kamu ikut bantuin aku di pabrik boleh tuh daripada kamu gak ada kerjaan ya oke oke selamat tuh masuk oke ya oke ya 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 selamat menikmati ngapain Akang pake baju pinokeo kaya gini? kan kegantengan Akang tidak bisa terpancar si Akang kalo ngomong teh pelan-pelan gitu denger ya, Kaknya oi, teh yakin kalo di dalam itu tuh ayah si bule sama si Mita sekutu dia wah, seru juga ya proses buat tempe nah, jadi kalo kamu teh mau tau proses pembuatan tempe tuh begini cuma adalah perubusan kurang lebih selama 2 jam sampai kedelainya matang abis itu perendaman sekitar 10-12 jam untuk melunakan kedelai dan pengasaman abis itu penggilingan kurang lebih selama 3 jam abis itu ada pencucian kurang lebih 5 jam pemisahan kulit dengan biji setelah itu peragian selama 1 jam itu perangsang jamur abis itu penimbangan dan packing kurang lebih selama 3 jam nah, yang terakhir itu pencetakan itu 3 jam proses pembuatan tempe dari awal sampai siap produksi ya kira-kira butuh waktu 3 hari deh seru iya, akan om itu tuh nih baca wuis ngapain kamu terjadi sini bapak istri ke kemari cuman mau nganterin kan gak aset mau beli tempe oh, orang mau beli tempe ayo, ayo, ayo asum, asum, asum gak jadi beli tempenya tiba-tiba mules ayo, WC eh, si Akong gak usah tuh, Pak dirumah aja nanti tak ngerepotin makasih ya, Pak kamu tuh harus bertahanin rumi istri kayak gini kan selain menghasilkan keuntungan ini kan juga sebagai mata pancah harian untuk penduduk sekitar kan ya, aku sama Abah teh, maunya juga begitu teh, belakangan tuh dimasukkan lagi agak menurun soalnya ada kedela itu lagi melonjak ya, mudah-mudahan aja ya aku sama Abah gak harus tutup pabrik ini ya, sebenernya sih kalau kamu mau naikin keuntungan kamu tuh harus ngelakuin inovasi baru supaya pabriknya gak ditutup inovasi baru maksudnya? ini 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 iya, dipanggil-panggil pokoknya diem saya teh mau tanya gitu kamu kan sahabatnya Mita ya Mita teh kata sekarang pacaran sama si Bule dia teh kenal di mana dan terus sejak kapan itu pacaran eh, tapi kok si Bule teh nanti pernah kelihatan iya, kamu teh mau latihan jadi petugas sensus nanya borongan gitu latihan nih eh, eh, sombong banget sih iya, iya, iya nih, sok atuh diambil 20 ribu 20 ribu? ini teh 5 ribu iya, kamu teh 5 ribu dari mana? ini pan 5 ribunya ada berapa kali sok di itu satu, dua tiga, opat tuh opat kali berarti teh 20 ribu nih, kamu teh menilir udah, aku gak mau kasih tau apapun ke kamu ala, sombong pisang ini, iya, ini ini dia tempe inokrasi baru lucu kan? bagus, ini ya ini dia bentuk apa? yang ini kura-kura terus yang ini dinosaurus iya, ini mah anaknya ini neneknya emang tau dari mana nih neneknya iya, nganang aja apa nih? semenyaksi bodi bentuknya ada bentuk ikan ada bentuk berkreasi ada apa aja itu? ada rasa keju pokoknya macem-macem deh kesana yuk beli boleh-boleh ibu, ibu, tempe ibu, tempe ibu, tempe tempe, tempe eh, bisa bisa di dalam hati ini kunyanyikan untungnya bukan hanya sekedar lagi kucinta karena ini 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 karena itu apa juga nangku bukan dia yang tahu diriku halo, halo ois kamu ngapain bernebar paku? akang Paku ini teh, ii sembarnya sengaja, biar nanti tuh kena sepedanya Mita, nanti kan bannya bocor. Itu, biar si Mita teh tau, jangan pernah mempermainkan wanita yang cantik seperti ini. Kamu jangan sembarangan, Is. Ntar kalau terjadi apa-apa sama Mita gimana? Ih, biarin aja. Emangnya Is pikirin? Apa yang juga si Akang pikirin? Kamu bener-bener ketelewatan ya, Is. Akang tidak akan membiarkan kesewenang-wenangan kamu terhadap keharmonisasian hidup si Mita. Ih, si Akang kok gitu? Ih, enak aja biar. Eh, 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 atas, Akang teh mau ngapain? Akang cuma nggak mau ada yang celaka. Nggak akan. Ih, si Akang teh nggak percaya ya, yang lewat sini jam segini itu cuma Mita doang. Iya, tapi nanti kalau kena orang lain, kita bisa diwomel-womelin. Pikirannya teh kejauhan, Akang mah nggak bakalan. Pasti si Mita yang lewat, dia jualan tempe. Tuh, tuh kan. Eh, kalian yang nyebar paku di sini? Nggak. Eh, habis. Jangan kabur. Aduh, eh. Jangan kabur. Jangan lagi. Kam, lanjutkan, Kam. Lutang, aduh. Ayo, Kam, naik-laik aja. Eh, eh, ya si Akang. Aduh, 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 aduh. Oh Allah, Akar, Akar. Tuh, biar lah. Ih, bukan, jadi Akar yang kena. Eh, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari, kalian. Eh, jangan lari. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ih, ih. Ih, nangun, aduh. Ayo, bangun, mohon. Sakit. Kamu benar-benar kelewatan, ya, Is. Akang tahu kamu itu gak mau ngalah. Tapi Akang gak nyangka kamu tega nyakitin hati Mita. Ih, bukan ngebelain pacarnya. Akang namanya masih cintanya. Aku! Jujur, Akang. Akang! Ih, disuruh jujur, Akang. Ternyata sifat kamu beda sama Mita. Kamu teh egois. Akang jadi nyesel membiarkan kamu membenetrasi hati Akang. Unten. Akang! Aloh, Is yang masih mau ngomong sama Akang. Akang! Susah pisan. Akang! Ini mah pasti semua gara-gara si Mita. Emang Mita ini mah biang keladinya. Ini teh abad urut warisan keluarganya Abah. Emang sih, bawahnya agak nyengat. Tapi angku banget. Tahanin ya. Iya, iya. Iya, iya. Hei, aku mau ngomong-ngomong ya. Hah? Kenapa? Tidak, Bang. Tadi jatuh. Tapi kok... Belum minyaknya? Oh, itu mah gampang. Gini, supaya kamu jangan bahu. Mana hidungnya? Nah, hidungnya. Bep! Bep! Sok! 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 Urut! Urut! Apa sih? Apa? Udah aneh. Gini, hidungnya. Gini, hidungnya. Apa sih mic-nya? Hei... Salawan. Apa-apanya? Eh... Abah, ke belakang kaca dulu lah. Yeh. Oh iya. Sayang, kamu jangan lupa ya minum obatnya. Eh, sayang. Emangnya kamu nggak mau nungguin aku? Sebentar aja. Kamu kan cuma sakit biasa aja. Jangan main aja gitu deh. Aku harus meeting sama klien. Aku pergi dulu ya. Mike. Mike. Eh, iya. Aku ke belakang dulu ya. Mau bantuin Abah. Kamu disini aja dulu istirahat. Yaudah, kalau gitu aku bantuin kamu. Gak usah. Kamu ketinggalan lagi sakit. Udah biar istirahat aja. Kan yang sakit tangan kiri doang. Tangan kiri kan nggak kenapa-napa. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa ya. Udah udah. Udah udah. Tung.. selamat menikmati 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 akang selamat menikmati 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 Tadi di jutek, itu galak, kamu tuh kayak bisemen petasan, tahu nggak? Nah, nggak tahu lah. Yaudah deh, kalau misalnya emang kamu nggak mau jawab, aku turun di sini aja. Muit, Mita! Ayo, 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 aku belas diri. Ayo, aku belas diri. Bisa belas diri? Tuh. Uuuh, nakut-nakut bisa begini. Lupe emang kamu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, itu, apapun. Sakit nggak? Bisa melihat? Sepanit. Eh, pasang itu berani-beraninya memutusin, Liss. Liss, Liss. Eh, kenapa-kenapa tuh, Liss? Liss, kamu tuh beneran diputusin sama Kang Aset? Hah? Kata siapa? Kata Kang Aset. Ih, kalian itu gimana sih? Mana ada gitu cewek secantik, semanis, seseksi Liss ini diputusin sama laki-laki? Gak mungkin. Yang ada, Liss itu yang memutusin laki-laki. Ih, kamu tuh beneran, Liss. Hah? Beneran-beneran? Kang Aset tuh bilang ke orang-orang kalau dia memutusin kamu. Iya, bener. Kang Aset tuh juga bilang dia lagi galop. Terus buka pendaftaran mempacaran pacarnya. Kita sih cuma mau ngomong sama kamu, Liss. Karena kita mau daftar jadi pacarnya Kang Aset. Ih, kalian itu gimana sih? Kalian kan temen aku. Masa malah mau daftar pacar aku? Iya, Gero. Gero banget. Ih, Aisyah pergi. Yuk kita daftar yuk. Tanya kamu teh. Kebanyakan gaya sih nyebelin dari tadi. Jatuh kan? Udah deh. Nggak usah nanya-nanya aku. Mendingan kamu tanya aja tuh sama ex-boyfriend kamu. Si Pinocchio. Pinocchio? Iya. Iya. Iyih, nang-nang tuh ngomongnya begitu. Biasa baju kayak Pinocchio. Aduh. Kamu teh kenapa sih sama Kang Aset? Ada masalah. Aku tuh nggak ada masalah sama dia. Tapi kamu yang ada masalah sama dia. Masalah yang belum selesai. Kamu masih cinta kan sama dia? Kang Aset tuh emang ngajakin aku balikan. Tapi aku punya nggak mau. Kalau aku nggak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Kan kamu nggak mau balikan sama dia? Aduh, gue emang aku pernah cinta sama Kang Aset dulu. Karena udah nggak. Oh. Aku bersihin tuh lukanya. Aku berangkat lagi ya. Masih ada TMP yang bisa aku nantar. Yaudah, aku nantar. Kenapa senyum-senyum? Udah, nggak usah GR. Tidak lu. Senyum lah ya. Masih ada aku malah. Jumur-jumur aja kalau gitu ya. Tidak. Kamu tak cinta bener, Ana. Masih bule? Tidak. Masya Allah, Mita. Kamu kan udah tahu dia punya tunangan. Iya, aku tahu. Kalau aku tak bisa milih, aku juga nggak mau kok jadi cinta sama dia. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, Mit. Pirin aja si Mike itu pergi sebelum semuanya berlarut kayak gini. Sekarang, mendingan kamu ngomong sama si Mike. Kasih tahu dia. Kalau selama ini kamu tuh cuma manfaatin dia biar orang-orang anggap dia terpacar kamu. Besok teh Mike ulang tahun. Aba juga udah nyuruh aku buatin tumpeng buat Mike. Besok. Besok abis makan siang, aku akan ngomong sama Mike. Aku akan cerita semuanya sama dia. Hai, Mik. Mik. Ya, Whatsapp. Whatsapp? Ih, saya manteng ngerti Whatsapp itu. Mik. Kamu Pan udah lama ya di sini. Tapi kita teh belum sempat ngobrol. What do you want to talk about? Eh, Mik. Aloh, siapa yang mau minjem sepatu got? Pengen ngobrol? Iya, kenapa? Gitu, atuh. Kamu tuh tunangan ya sama Mita. Tunangan? Tunangan tuh apa ya? Gimana sih? Si bulan tak ngerti tunangan. Eh, Mik. Kesini ya tuh. Sini, sebentar, sebentar. Iya. Nih ya, tunangan itu. Ini Mita. Ini teh kamu. Kamu kan berdua-duaan gitu ya, sayang-sayangan. Terus kasih cincin di dia. Ayah-ayah. Cincin, cincin. Oh, maksud kamu itu fiancé? Iya, iya, iya. Fiancé, fiancé lah. Iya, aku lo punya pacar. Namanya Nindi. Jadi, kamu teh udah punya pacar? Jadinya, gak sama Mita ya? Vw? Keea. Ow! Niya! Niya, niya! pia. Niya. Mike! Oh, Mike! Ah YES. Biatchin ya. kamu kenapa bohong sama aku kamu bilang di desa ini gak ada mobil derek kan kamu bohong ternyata di pabrik itu ada mobil derek kamu tak tahu dari mana udah deh kamu gak perlu tahu aku tahu dari siapa yang pasti kamu udah manfaatin aku Mike aku benar-benar minta maaf Mike aku tak salah tapi aku aku pikir tuh kamu cewek baik-baik ternyata kamu tuh cewek yang gak punya perasaan sama sekali Mike, aku tuh salah emang aku tuh emang udah menggolongin kamu tapi aku gak sejati yang kamu pikir awalnya emang aku sengaja aku sengaja cuma memanfaatin kamu aku tuh pengen jujur sama kamu Mike pengen terus terang makanya aku nunda semuanya karena aku tuh gak mau kamu pergi kamu gak mau aku pergi kamu gak mau aku pergi karena itu kepentingan kamu kan karena kamu gak mau dibilang sebagai perawan tua dan kamu juga pengen dipikir orang-orang sini kamu punya pacar enggak aku tuh gak mau kamu pergi karena aku karena aku ter sayang sama kamu aku gak mau dengerin omongan kamu lagi dan aku udah gak peduli sama perasaan kamu itu kayak apa karena kamu udah bohongin aku dan sekarang aku mau pergi dan aku gak mau kena lagi sama cewek pembohong kayak kamu awal 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku bunuhin kamu ya. Tapi kan aku baru sampai, sayang. Aku pergi dulu ya, sayang. Sayang? Sayang? Tempe, tempe. Tempenya, bu. Tempe, tempe. Tempe, bu. Tempe, tempe. Tempenya, bu. Tempe, tempe. Tempe. Siapa yang nimbuk aku? Aku. Kenapa? Nggak suka? Asal kamu tahu aja ya, Mita ya. Tomat busuk itu untuk ngingetin kamu. Kalau kamu itu tukang bohong dan tukang ngayal. Tukang bohong? Eh, girls, kalian lupa ya, si Mita itu perawan tua yang suka menghayal kalau misalkan ada laki-laki ganteng gitu ya. Datang ke rumah dia terus melamar dia. Ih, kasihan. Cuman hayalan belaka. Sayang hayalannya, bu. Soalnya, si beli tempe, sadar tuh dibohongin. Tuh. Wuh. Oh, itu enak. Iya, Nek. Kawan tua, tuh. Wuh. Emang enak, kena tempat busuk. Eh, kamu. Wuh. Didi, didi, didi. Eh. Eh, Mita. Kamu cek nafah. Gak apa-apa, koba. Mita hari ini tak bisa jualan. Aba tolong gantiin Mita ya. Eh, malu lah kerenya. Hop, Didi, ta. Ah, gitu. Oke, di, 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 mulai ini masuk. Sayang. Sayang. Sayang, kamu ngapain di sini? Kan, tadi aku bilang sama kamu. Aku tuh mau ngobrol. Oh. Ya, tapi gak jam segini juga, Mai. Aku kan baru pulang kantor. Emangnya... Kamu gak nganen ya sama aku, ya? Aku capek. Pasang lagi aja ya. Ya. Aku mau tidur. Ya. Bye. Ini kenapa ya? Kok gak mau ngobrol? Aku gak mau ngobrol. Aku gak mau ngobrol. Marah. Kamungkin. Kamungkinnya marah semua. Stephen já kangen deh. Ya udahlah. Ip, Ita Kamu tak kemana aja deh berapa hari ini gak jualan tempe Apalagi gak mau jualan Kamu malu ya ketemu sama warga Malu juga sama Iis karena ketahuan bohong Aku teh udah kenal kamu dari kecil Mita Kamu tuh orang yang gak pernah malu buat ngakuin kesalahan Kamu juga selalu ceria Sekalipun kamu salah Kamu harus hadapin semua orang Masa cuma karena masalah ini aja Terus kamu jadi perawan tua penunggu kamar tidur kamu sendiri Dengar ya Mita Kalau semua orang masih gangguin kamu Mereka akan berhadapan dengan Tini Terima kasih ya Din Terima kasih ya Hati ini pun merasa Ku jatuh cinta padanya Ku ingin Dia jadi Hingga akhir waktu Kenapa aku jadi mikirin dia ya Enggak mau kamu berikir aku Aku udah sayang sama kamu Beb, masih lama gak Beb? Ini udah kok Sudah jalan Mike Ini Indi Ini siapa? Ehm, klien aku Klien? Iya Apaan sih? Selamat ya Indi Akhirnya aku sadar Kalau kamu tuh bukan yang terbaik buat aku Cocok Cocok Mike Mike, aku bisa jelasin Mike Jadi itu pacar kamu? Enggak, bukan Dia bukan pacar aku Kepe, kepe, kepe Eh, maan nih Baat Eh, kalau itu nyapain? Eh, Nita Kamu itu masih berani keluar rumah? Emang ini kenapa sih Nita Kalau harus takut keluar rumah? Kamu teh Gak usah banyak omong, Timi Biar di situ kau ngebohong ini aja yang jawab Dengar ya Aku tuh yang mau tukang bohong Aku tuh emang salah Tapi kalian lihat dong diri kalian sendiri Kalian ngaca Emang kalian pikir kalian lebih baik daripada aku? Kalau emang kalian lebih baik Kenapa tuh sampai sekarang kalian belum pada nikah? Kamu juga, Ais Buktinya kamu juga diputusinnya sama Kak Ngasep Eh, kamu teh kalau ngomong jangan sembarangan ya Siapa lagi nih putusin sama Kak Ngasep? Justru aku nih yang putusin dia Ih, laki-laki kayak Kak Ngasep itu Aku tuh bisa dapetin lebih bagus lagi Lebih banyak lagi Emang kamu? Nih Alah, ngatain si Mita tukang bohong Sendirinya juga tukang bohong Eh, Ais Si Kak Ngasep itu ngasih tau ke semua orang Kalau dia tuh yang putusin kamu Kamu tuh gak bisa mempentet rahasia hati Kak Ngasep Gak ada harmonisasi tau Iya, Ais So tau? Emang gue tau? Iya, tukang gosip Iya, sama tuh Eh, belain aku Gimana aja? Nah, Is, gimana bisa belain? Kak Ngasep aja emang ngomong gitu? Iya Terus, temennya sendiri juga ngomong Udah, minggir-minggir Tukang bohong Sendirinya juga tukang bohong Diputus Eh, tukang bohong Eh, udah, lo sama udah ngomong? Tadi juga gak belain Eh, tukang bohong Ngelaku, temennya gak enak Isik, misik Isik, misik Isik, bambang Bita, tunggu Bita Bita, Bita, stop Bita, Bita, tunggu Stop Stop Please, Bita Kamu jangan nikahin dia Aku tau aku salah Aku udah buat kamu tersinggung Tapi please, aku minta kamu jangan nikahin dia ya Aku juga sadar Aku udah bikin kamu sakit Karena kata-kata aku Tapi Aku juga sadar Sejak aku ninggalin desa ini Aku gak bisa ngelupain kamu Dan Aku juga sadar Kalau aku juga jatuh cinta sama kamu Aku sayang sama kamu Kamu mau gak Kalau kita mulai lagi dari awal I love you Kamu mau kan terima cinta aku Iya aku mau Tapi Terus ini gimana? Kamu kan mau nikah sama Pinocchio Aku? Aku? Iya Bukan Kita itu teh Semuanya lagi jadi tamu Yang mau nikah itu tuh anaknya palurah Ini kita lagi nunggu pengantinnya ya, Pak? Pinocchio, Pinocchio I'll see my handsome I'll see you Will you marry me? Mau? Dia yang ku dambang Dia yang ku puja Sekarang ku disini sendiri Gak boleh Eiz, berarti sekarang kamu yang jadi perawan tua Karena si Mita telah menemukan pemuda yang bisa mempenetrasi hatinya Dia yang hilang dan ku sampai hati